Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku, salah satu dosa besar yang dapat menyarik kita ke dalam neraka adalah berzina Zina juga termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT Namun, bagaimana jika ada seorang penzina justru dibela oleh Rasulullah SAW Akankah dia masuk surga? Bagaimana bisa seorang nabi membela seorang penzina? Silahkan tonton video ini sampai akhir Bukan rahasia lagi kalau berdua-duaan dengan membuka muharim itu dilarang Sebab akan menjurus ke zina Berzina diartikan sebagai perbuatan bersenggamah yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan Tapi tidak berada dalam ikatan pernikahan Zina juga sebagai perbuatan lain yang membangkitkan syahwat lawan jenis Perbuatan ini sama terkutuknya dengan syirik dan membunuh Karena itu, ganjarannya pun adalah siksa neraka Memang ada dosa besar yang langsung dibalas oleh Allah SWT di dunia Tanpa perlu menunggu pengadilan akhirat Salah satunya adalah zina Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia Yaitu zina dan durhaga kepada ibu bapak Hadis riwayatabrani Melihat ganjarannya diterima pelaku zina tentunya membuat kita bergidik ngari Apalagi siksaannya dilakukan tanpa ampun Na'udzubillah Hukuman zina itu berat sekali Baik di dunia maupun di akhirat Bagi yang mula menikah dan melakukan perzinahan akan mendapatkan 100 kali cambukan Bagi yang sudah menikah tapi melakukan zina ia akan dirajam Sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka perzinah atau yang tidak menjaga perawannya Berzinah hukumnya deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun Sedangkan duda dan janda hukumannya deras 100 kali dana rajam Hadis riwayat muslim Rajam adalah hukuman ditanam di dalam tanah sampai dada Kemudian orang itu dilempari batu bersama-sama sampai mati Sangat mengerikan ganjaran bagi pelaku zina ini Melihat ancaman yang akan diterima oleh para pelaku zina Apakah tidak ada kesempatan bagi pelaku zina untuk memperbaiki dirinya? Tentu saja jawabannya ada Sebab Allah SWT sangat menyayangi hamba-hambanya Terlebih lagi jika seorang ingin bertobat Hal ini sudah diabdikan dalam Al-Quran Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sesungguhnya dialah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 Lalu bagaimana dengan pelaku zina yang menyadari perbuatannya dan ingin bertobat? Apakah tobatnya akan diterima oleh Allah SWT? Perzinaan pernah dilakukan oleh salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW Berita ini pun mengejutkan banyak orang Karena sahabat tersebut sudah menikah Dia adalah Maiz bin Malik Pengakuan itu dilakukannya agar benar-benar mendapat ampunan dari Allah SWT Rasulullah SAW sempat kaget dengan pengakuan yang dibuat oleh Maiz di depannya dan di depan para sahabatnya yang lain Namun Maiz bersungguh-sungguh mengatakan kalau dia telah berzina Karena itu Rasulullah SAW ia memerintahkan agar para sahabat membawa Maiz untuk mendapatkan hukuman rajam Setelah pengakuan Maiz, para sahabat ada yang mencela perbuatannya Tapi sebagian lagi memuji keberaniannya setelah mengakui perbuatannya itu Bagi yang mencela Maiz, Rasulullah SAW pun mendatangi mereka dan meminta agar Maiz dimaafkan Tidak ada pertobatan yang lebih baik dari taubatnya Maiz Seandainya taubatnya digunakan untuk seluruh penduduk Madinah Nistaya itu sudah mencukupi Hadis Riwayat Bukhari Muslim Abu Dawud dan Ibnu Majah Tak hanya sekali, seorang perempuan juga pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengaku bahawa ia telah berzina Cerita ini dijelaskan dalam kitab Ihya Ulamuddin Setelah mendengar pengakuan itu ke Rasulullah SAW mengabaikan wanita itu Bahkan menolak pengakuannya Keesokan harinya, sang wanita kembali menemui Rasulullah SAW Dan mengatakan hal yang sama Bahkan perempuan itu mengatakan dia sedang mengandung anak hasil dari perzinaannya Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW menyuruh perempuan yang tengah hamil itu Bertobat dan kembali ke rumahnya Saran Nabi Muhammad SAW itu dilakukan Anak itu pun lahir, tibalah pada masa Anak itu disapih Lalu perempuan itu pun kembali datang kepada Rasulullah SAW Karena anaknya sudah tidak bergantung pada makanan ibunya lagi Rasulullah SAW pun memerintah untuk melakukan hukuman rajam Bagi perempuan itu Kemudian perempuan itu pun ditanam sampai bagian dadanya Kala itu orang-orang pun melempari wanita itu Saat Khalid bin Walid melempar batu Terpeciklah darah perempuan itu dan mengenai Khalid Saat itu Khalid memaki perempuan itu Namun Rasulullah SAW menasehati Khalid untuk tidak melakukan hal semacam itu Sebuah taubat perempuan yang telah berzina itu adalah taubat yang sungguh-sungguh Wanita itu meninggal dan jenazah pun diperintahkan untuk diurus sebagaimana mestinya Kisah Rasulullah SAW membela seorang pezina memberikan hikmah kepada kita Oleh Nabi SAW melarang untuk mencaci maki, menghina ataupun berkata kotor kepada mereka Sebaliknya kita mestinya memberikan pembinaan atau rehabilitas, perhatian serta bimbingan agar bisa kembali ke jalan yang benar Islam sebenarnya menawarkan salah satu cara untuk menghindari zina itu Iaitu berpuasa atau menikah Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menafkahi, maka menikahlah Sebab menikah itu lebih mampu menundukkan atau menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya Namun siapa saja yang tidak mampu, sebaiknya ia berpuasa Sebab puasa adalah menahan nafsu syahwat baginya Hadis Serikat Muslim Wahai sahabatku, zina adalah perbuatan yang sangat merugikan pelakunya dan dapat ancaman neraka di akhirat dan juga dihukum di dunia Bahkan sampai mati Walaupun dosanya besar, tetapi Allah SWT menyediakan pengampunan bagi yang bersungguh-sungguh bertobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh